Nebos GC2 Elemen 4 Pengendalian Bahaya dan Resiko pada Peralatan Kerja Tujuan Pembelajaran Pertama, menguraikan persyaratan umum untuk peralatan kerja Kedua, menjelaskan bahaya dan kontrol untuk perkakas genggam Ketiga, menjelaskan bahaya mekanis dan non-mekanis utama mesin Empat, menjelaskan tindakan pengendalian utama untuk mengurangi resiko dari bahaya mesin Alat kerja adalah setiap mesin, perkakas, peralatan, tool, atau instalasi untuk digunakan di tempat kerja Baik secara eksklusif maupun tidak Kesesuaian Peralatan Kerja Didesain dengan benar Cocok untuk tujuan penggunaannya Memenuhi persyaratan keselamatan Seperti memiliki tanda CE jika diperlukan Dan digunakan untuk tujuan pabrikan yang dimaksudkan Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita mau memasang mesin baru Apa saja bahayanya Seperti masalah panas atau dingin, bahan kimia, biologis Pelindung apa yang sesuai Lokasi Mampu diisolasi atau dikunci Akses dan jalan keluar yang aman Personil terlatih dan kompeten Serta resiko khusus lainnya Self-operation dari peralatan kerja Perlindungan yang sesuai Orang-orang tidak dapat kontak pada bagian yang berbahaya Tata letak kontrol yang jelas Sarana isolasi Stabil Pencahayaan yang memadai Pemeliharaan Penandaan yang sesuai Serta tanda peringatan Informasi dan instruksi Mereka yang menggunakan peralatan kerja harus memiliki informasi kesehatan dan keselamatan yang memadai Instruksi tertulis yang relevan dengan peralatan kerja tersebut Ini mungkin termasuk Kondisi di mana dan metode di mana peralatan kerja dapat digunakan Setiap kondisi abnormal yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus diambil Setiap kesimpulan yang bisa ditarik dari pengalaman dalam menggunakan peralatan tersebut Informasi ini harus disediakan bagi mereka yang mengawasi atau mengelola penggunaan peralatan kerja Sehingga mereka memahami sepenuhnya resiko dan prosedur untuk mencegahnya Kebutuhan pelatihan kemungkinan dibutuhkan paling besar pada perekrutan Tetapi pelatihan juga diperlukan ketika 1. Resiko yang dihadapi orang berubah Karena perubahan dalam tugas kerja mereka 2. Teknologi atau peralatan baru diperkenalkan Dan sistem kerja berubah Tanggung jawab pengguna Tidak menempatkan diri mereka atau orang lain dalam resiko karena tindakan atau kelalaian mereka 3. Memanfaatkan sistem kerja yang aman dan tindakan pencegahan yang disediakan untuk mereka Misalnya pelindung mesin, alat pelindung diri, dan lain-lain 4. Melaporkan masalah yang terjadi dengan peralatan kerja kepada pemberi kerja Pemilihan pelindung Sesuai dengan tujuan yang diharapkan Konstruksi bagus, material, dan kekuatan yang memadai 5. Dipertahankan agar tetap efisien serta berfungsi dengan baik 6. Tidak menimbulkan peningkatan resiko 7. Tidak mudah dibaypas atau dinonaktifkan Jarak yang cukup dari zona bahaya 7. Tidak membatasi pandangan operator 8. Menghilangkan kemungkinan pekerja menempatkan bagian tubuhnya ke bagian berbahaya saat bergerak 9. Kompatibel dengan proses atau tahan terhadap debu dan bahan kimia 10. Pemeliharaan dapat dilakukan tanpa melepas pelindung 10. Desain mesin Jika mesin dapat dirancang dengan menghilangkan semua penyebab bahaya, maka itu harus dilakukan Jika hal ini tidak dapat dilakukan, bagian yang berbahaya harus dibuat tidak dapat diakses Semua bagian mesin yang bergerak harus ditutup jika memungkinkan Untuk mengurangi penanganan manual, penggunaan sistem pengumpanan dan pengeluaran otomatis harus dipertimbangkan Pengendalian Tata letak kontrol harus dipikirkan untuk kemudahan pengoperasian Pemosisian dengan benar, jenis saklar, atau tombol yang digunakan, tertutup atau tidak tertutup Harus ada hubungan langsung antara kontrol dan pengoperasian mesin Tombol kiri untuk menggerakkan mesin ke kiri Tombol harus mudah dibedakan berdasarkan ukuran, feel, atau warnanya Perawatan Isolasi, pembersihan, penyesuaian, dan pelumasan harus dipertimbangkan pada tahap desain Perawatan mesin setelah kerusakan yang merupakan penyebab utama kecelakaan harus juga dipertimbangkan Hierarki kontrol dari pelindung mesin Prioritas pengendalian secara berurutan adalah Pelindung penutup tetap Pelindung atau perangkat perlindungan lainnya Peralatan pelindung seperti jig, holder, pustik Serta penyediaan informasi, instruksi, pelatihan, dan supervisi Bahaya mekanis, kami biasa menyingkatnya entice In untuk entanglement atau terbelit T untuk trap Searing, drawing in, crushing, atau terperangkap I untuk impact, benturan C untuk kontek E, ejection, semburan, atau lontaran Entanglement, terbelit Pakaian, rambut, perhiasan terlilit di sekitar mesin Traps, terperangkap, melibatkan pada nip yang beroperasi Tertarik ke sesuatu, tergerus, menghancurkan Impact, terbentur Tertabrak mesin robotik, peralatan mengayun, dan lain-lain Kontakt, misalnya gesekan, abrasi, pemotongan, dan penusukan, tusukan Efeknya, bahaya luka bakar, laserasi, abrasi, luka tusuk, dan tergores Ejection, semburan Puing-puing yang berterbangan, seperti percikan api, pekerjaan ciping, dan lain-lain Bahaya-bahaya non-mekanis Listrik Permukaan panas atau dingin Debu dan asap Kebakaran atau ledakan Kebisingan dan getaran Biologis Bahan kimia berbahaya Radiasi Akses dan jalan keluar Hambatan Penanganan manual Serta serpihan Urutan pelindung Kita menyingkatnya dengan istilah Fiat F untuk fix I interlock A otomatik T trip safety device Fix guard Penghalang fisik tanpa bagian yang bergerak Tidak terhubung ke kontrol atau gerakan mesin Membutuhkan alat untuk melepasnya Keuntungannya Menciptakan penghalang fisik Membutuhkan alat untuk melepasnya Tidak ada bagian yang bergerak Sedikit perawatan Serta mudah untuk diperiksa Ada pun kekurangannya Tidak ada perlindungan jika dilepas Membutuhkan alat untuk melepasnya Jika berbentuk padat Maka dapat menghalangi ketika dilakukan inspeksi visual Dan jika berbentuk padat pula Ini dapat menyebabkan masalah panas Interlock guard Terhubung ke kontrol mesin Tidak dapat beroperasi sampai pelindung ditutup Pelindung tidak dapat dibuka Atau ketika terbuka akan menyebabkan mesin berhenti Keuntungannya Nyaman untuk diakses Memberikan fleksibilitas desain Serta dapat memberikan waktu tambahan Sedangkan kekurangannya adalah Ia lebih kompleks Sulit untuk diinspeksi Sulit untuk dirawat Tergantung pada jenis alatnya Tergantung pada operator Jika berbentuk gate Maka operator bisa masuk Automatic push away guard Menghilangkan bahaya orang mendekat Trip guard Atau safety device Trip device untuk mesin bor Guard yang dapat disesuaikan Self adjusting guard Perangkat kontrol dua tangan Guard photoelectric Bantalan sensitif tekanan Peralatan pelindung lainnya Misalnya joystick Jig holder Pulp push stick Dan lain-lain Mesin lain Mesin perkantoran Seperti mesin fotokopi Shredder Fabrik Seperti pemeliharaan mesin penggiling Bor pedestal Pertanian Horticultural streamer Mesin pemotong Mesin retail Seperti compactor Conveyor checkout Mesin konstruksi Benchtop circular saw Serta pencampur semen Bahaya-bahaya umum yang terjadi Pada permesinan di lingkungan kantor Listrik Ergonomis Kebisingan Serta stabilitas Contoh pada fotokopi Kita tertarik ke dalam roller Terperangkap di antara bagian yang berputar Bahaya kimia Bahaya cahaya UV Atau panas Serta manual handling Pada dokumen shredder Tertarik di antara cutter Kontak dengan cutter Serta bahaya debu Bahaya umum pada mesin di lingkungan pabrik Listrik Ergonomis Debu Stabilitas mesin Serta penanganan manual Contoh-contoh bahayanya Dapat kita lihat pada layar ini Yaitu pada Benchtop grinder Dan pedestal drill Bahaya umum mesin pada agriculture Biologis Seperti kotoran hewan Kimia Seperti herbicida Listrik Kebakaran atau ledakan Jika kita menggunakan bensin Ergonomi Penanganan manual Kebisingan dan getaran Serta ejeks material Ada pun dari alat Kita bisa lihat pada penggunaan Silinder mower Serta streamer Atau chainsaw Bahaya saat bekerja di tepi jalan Ditabrak kendaraan Serta terkena asap kendaraan Bahaya umum pada mesin-mesin retail Listrik Ergonomi Dan penanganan manual Dan bahaya pada alat Bisa kita lihat juga Pada penggunaan West Compactor Dan Checkout Conveyor Alat genggam Penting bagi pemberi kerja Memiliki sistem Untuk pemeriksaan handheld tools Agar dapat mendeteksi Cacat yang meliputi Pahat yang menjadi tumpul Pegangan pada palu Yang tidak dipasang dengan benar Yang memungkinkan Kepala palu menjadi longgar Kunci pas yang membulat Pala palu yang aus Penyalahgunaan Alat genggam Menggunakan obeng pipih Untuk melepas Phillips screw Menggunakan obeng Sebagai pahat Menggunakan pahat Atau claw hammer Untuk mengambil Sesuatu di dinding Portable power tools Bahaya mekanisnya Entanglement Pemotongan Abrasi Serta materi Yang dikeluarkan Bahaya non mekanisnya adalah Debu Listrik Ergonomi Penanganan manual Kebisingan Dan getaran Alat listrik portable Tindakan pencegahan Tindakan pencegahan Menggunakan RCD Pada alat listrik Pastikan lid dilindungi Jangan membawa alat Dengan kabelnya Putuskan sambungan daya Saat tidak digunakan Pastikan alat udara terkompresi Terhubung dengan benar Jangan pernah menarik kabel Untuk melepaskannya Memiliki prosedur Untuk menghindari Start yang tidak disengaja Amankan benda kerja Dengan klaim Untuk mencegah gerakan Kenakan APD yang sesuai Periksa dan rawat alat Singkirkan alat Yang bermasalah Atau rusak Serta prosedur Untuk melaporkan Dan mengganti Alat yang rusak Safety pada Maintenance Operation Prosedur kerja yang aman Harus direncanakan Personil harus menerima Pelatihan Perlengkapan keamanannya Sesuai Harus disediakan Manajemen organisasi Serta sumber daya Yang memadai Dua area maintenance Satu adalah maintenance terjadwal Yaitu Pemeliharaan yang direncanakan Kedua adalah Maintenance kerusakan Yaitu Pemeliharaan yang dilakukan Pada keadaan darurat Bahaya-bahaya pada maintenance Masuk ke kapal Ruang terbatas Atau mesin Pekerjaan panas Yang dapat menyebabkan Kebakaran atau ledakan Pekerjaan konstruksi Seperti pekerjaan atap Atau penggalian Memotong pipa Dengan membawa Zat berbahaya Pekerjaan mekanis Atau elektrik Yang membutuhkan Isolasi daya Atau suplai bahan bakar Bekerja di pabrik Ketel uap Dan lain-lain Yang harus secara efektif Terputus dari Kemungkinan Maksudnya Asap Gas Cairan Atau uap Bahaya-bahaya Bekerja dengan mesin Mesin beroperasi Secara tidak sengaja Pelepasan energi Yang tersimpan Gerakan karena gravitasi Sisa tekanan tinggi Atau rendah Akses jalan keluar terbatas Residu Misalnya beracun Mudah terbakar Serta korosif Bahaya mekanis Panas atau dingin Bahaya biologis Ruang terbatas Serta bekerja di ketinggian Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Sebelum memulai maintenance Lokasi peralatan Apakah alat mampu diisolasi Dapatkah energi tersimpan dihilangkan Bisakah dipisahkan Apakah ada akses dan jalan keluar yang aman Apakah APD diperlukan Apakah personel terlatih Apakah ada masalah panas atau dingin Apakah ada residu kimiawi Apakah ada bahaya biologis Tindakan pencegahan saat melakukan perawatan mesin Isolasi daya listrik Izin untuk bekerja Mengisolasi jaringan pipa Lepaskan beban Biarkan mesin panas menjadi dingin Sediakan penerangan yang memadai Sarana akses Sediakan APD yang sesuai Berikan barrier Ventilasi area kerja Serta pengawasan yang memadai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!